Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai isu radikal dan Taliban di KPK karena ini muncul kembali isu itu teman-teman sebenarnya isu radikal, isu Taliban itu sudah lama jualan lama yang ini akan dimunculkan kembali akan dijual kembali di KPK dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi mantan juru bicara KPK yaitu Febri Diansah beliau mengkhawatirkan kepada Pak Novel Baswedan jadi penyidik sinur KPK ini yang dikhawatirkan karena biasanya orang-orang itu yang membuat jualan radikal Taliban ini diarahkan kepada Pak Novel Baswedan nah ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Febri Diansah karena itu Pak Novel ini diminta oleh Febri Diansah harus hati-hati terkait isu radikal karena saat ini memang KPK sedang gencar-gencarnya yaitu mengusut kasus korupsi Bansos bantuan sosial di tengah pandemi virus corona ini dan tersangkanya ini sudah ada yaitu Bapak Juliari Peter Batubara mantan Menteri Sosial yang kemarin itu teman-teman karena Juliari ini diduga menerima fee sekitar 17 miliar rupiah jadi angka yang tidak main-main di tengah pandemi virus corona ini ada juga yang bermain-main dengan korupsi dan kemarin sebenarnya ketua KPK ini sudah mengatakan barang siapa yang melakukan korupsi di tengah pandemi virus corona apalagi Bansos ini bisa kena pasal hukuman mati nah sekarang kita melihat saja apa yang akan dikenakan pasal kepada Peter Batubara ini nah teman-teman terkait isu radikal dan isu Taliban ini kita akan baca beritanya teman-teman ini kita ambil beritanya teman-teman dari kumparannews.com pimpinan KPK mengatakan tak ada radikal atau Taliban adanya militan berantas korupsi jadi tidak ada katanya Taliban tidak ada itu radikal yang ada adalah militan berantas korupsi ya benar harus begitu namanya KPK yaitu komisi pemberantasan korupsi maka orang-orang di dalam itu harus keras dalam mengusut orang-orang yang terlibat kasus korupsi karena kalau kita melihat namanya Taliban itu adanya di Afganistan bukan di KPK ini kemarin dikatakan oleh ketua KPK teman-teman tidak ada Taliban di Indonesia ataupun di KPK yang ada adalah ini militan untuk berantas korupsi kita baca beritanya teman-teman KPK kembali diterpa isu liar radikal dan Taliban isu ini muncul di tengah upaya KPK menangani dugaan swap izin ekspot benih lobster yang menjerat eks menteri KP Edi Prabowo serta dugaan swap bansos yang membuat eks mensos Juliari Batubara menjadi tersangka Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan isu Taliban dan radikal merupakan kabar basi yang sudah dibantah sejak 2019 yang menegaskan tak ada pegawai yang radikal seperti yang dituduhkan itu nah itu teman-teman pernyataan yang cukup jelas dari salah seorang ketua KPK Alek Marwata yang mengatakan tidak ada Taliban tidak ada radikal di KPK yang ada adalah militan berantas korupsi jadi kalau kita melihat seperti ini kita semangat laki teman-teman semangat mendukung KPK walaupun KPK ini kemarin sudah banyak disupport oleh mahasiswa oleh masyarakat terkait dengan undang-undang KPK yang baru karena di KPK yang baru itu ada Dewan Pengawas Dewan Pengawas yang ini tugasnya memberikan izin memberikan rekomendasi kalau melakukan penyadapan penggeledahan ini harus izin Dewan KPK dan hari ini kita melihat teman-teman ada semangat baru kembali dari ketua KPK yang mengatakan kalau ada isu radikal isu Taliban itu tidak ada di KPK kita kutip pernyataan dari Alek Marwata teman-teman isu radikal Taliban ini isu lama dari 2019 kami sudah pastikan dan tegaskan bahwa dari lembaga yang sampaikan tidak ada di KPK itu unsur radikal atau Taliban ujar Alek dalam konferensi PES di Gedung Merah Putih Jakarta Senin 25 Januari 2021 Alek menyatakan pegawai KPK memang radikal atau militan tapi dalam artian pemberantasan korupsi selain itu kata Alek tidak ada pegawai yang radikal atau Taliban oke cukup bagus teman-teman pernyataan dari Alek Marwata yang ini adalah seirama dengan pemberantasan korupsi baik di KPK ataupun di luar KPK karena di luar KPK itu juga banyak orang-orang atau komunitas yang mendukung KPK untuk tetap tegas menyelidiki kemudian mengusut menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi kalau Taliban lain mungkin hanya ada di Afganistan itu sudah kami klarifikasi tidak ada jelasnya sebelumnya penyidik senior KPK Novel Baswedan turut angkat bicara membantah isu tersebut isu radikal Taliban sudah sering digunakan oleh para pendukung koruptor padahal jelas isu itu tidak benar dan mengadal-adal kata novel menurut novel isu itu biasanya muncul karena ada kepentingan pihak tertentu yang terganggu dengan kerja KPK biasanya hal itu menjadi penanda bahwa kerja KPK sudah pada jalurnya itu yang disampaikan oleh novel teman-teman jadi ada orang-orang yang merasa terganggu dengan kinerja KPK dalam rangka mengusut kasus korupsi maka para koruptor ini berkolaborasi dengan orang-orang yang sepakat dengan dia untuk membuat isu-isu yang tidak produktif isu-isu yang juga ini pertanda untuk melamakan KPK dengan isu radikal dengan isu Taliban dengan harapan orang-orang yang radikal orang-orang yang Taliban disingkirkan dari KPK sebenarnya intinya kan itu jadi orang-orang seperti Pak Novel Baswedan ini adalah orang-orang yang cukup militan dalam pemberantasan korupsi nah ini isu yang kemarin itu diarahkan ke sana atau mungkin Pak Novel Baswedan ini pakai jenggot kali ya jadi kalau pakai jenggot ini bisa diarahkan kepada radikal atau Taliban itu mungkin mungkin seperti itu pemahaman orang di luar sana teman-teman karena orang yang jelana cingkrang kemudian berjenggot ini kemarin itu ada yang mengatakan orang-orang yang radikal nah ini persepsi yang salah menurut saya adalah tidak benar orang yang berjenggot atau jelana cingkrang itu radikal sebelumnya penyidik sinur KPK Novel Baswedan turut angkat bicara membantah isu tersebut kita kutip pernyataan dari Pak Novel teman-teman bila isu itu diembuskan biasanya ada kepentingan mereka yang terganggu di KPK dan selama ini memang demikian bila KPK sedang bekerja benar untuk perangi korupsi maka mereka para pendukung koruptor menyerang menggunakan isu itu ungkap Novel nah itu teman-teman pernyataan dari Novel Baswedan yang mengatakan sebenarnya KPK ini sudah bekerja sesuai dengan tracknya sesuai dengan jalurnya nah ketika KPK ini sudah bekerja sesuai dengan jalur maka orang-orang yang merasa dirinya melakukan korupsi ini akan terganggu jadi kinerja KPK yang solid untuk memperhatikan korupsi ada yang merasa terganggu jelas yang terganggu yang terganggu itu adalah yang melakukan kejahatan korupsi akan terganggu dengan kinerja KPK karena itu orang-orang yang korupsi ini menggunakan cara-cara yang saya pikir konfrontatif cara-cara yang tidak sejalan dengan tugas dari KPK dalam rangka pemerintahan korupsi maka isu yang dimunculkan adalah radikal dan taliban dan isu itu sudah lama sejak 2019 dan sekarang sudah dibantah oleh pihak KPK sendiri tidak ada di KPK itu taliban ataupun radikal yang ada adalah militan dalam rangka pemberantasan korupsi itu yang disampaikan oleh Pak Alek Marwata dan tentunya KPK harus hati-hati dengan isu itu isu yang dimainkan oleh pihak luar yang mencoba untuk mendiskreditkan KPK berusaha untuk melemahkan KPK dengan isu-isu lama yang akan dijual sekarang karena itu KPK harus terus berjalan dalam rangka pengusutan kasus korupsi bantuan sosial bansos di tengah pandemi virus corona ini karena ini adalah sesuatu korupsi yang luar biasa di saat masyarakat membutuhkan pertolongan di saat masyarakat ini sedang susah karena COVID-19 banyak perusahaan yang tutup banyak PHK banyak pengangguran banyak orang yang kesulitan dalam ekonominya ini masih saja orang yang punya kuasa punya kepentingannya melakukan korupsi ini kan sesuatu kejahatan yang luar biasa ini kata Pak Marzuki Ali tidak berperi kemanusiaan maka hukumannya adalah hukuman yang harus berat sekali apalagi kemarin ketua KPK sudah mengatakan kalau perlu hukuman mati dan itu teman-teman yang bisa kita bahas sehari ini terkait isu radikal isu Taliban yang mulai dihembuskan ke KPK mudah-mudahan KPK tetap solid KPK tetap kuat berjalan sesuai dengan koridor berjalan sesuai dengan jalurnya berantas itu korupsi tangkap itu yang melakukan korupsi bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan yang sangat memerlukan nah bagaimana dengan pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati